Musik Musik Dan kita mengangkat topik rangkaian webinar kali ini adalah tentang family financial planning yang akan kita mulai per hari ini sampai bulan Desember nanti. Dan edisi hari ini, luar biasa sekali, kita mengundang satu narasumber yang luar biasa adalah Bapak Presidir dari BCA, Bapak Yahya Setiaan Maja yang akan bersama-sama dengan kita. Dan di sore hari ini juga kita akan mengangkat topik tentang Indonesia Economic Situation and Prospect, Now and Then. Jadi para peserta nanti juga bisa bertanya kepada narasumber kita melalui tombol QMA yang sudah kami sediakan. Dan tentu saja kita bangga sekali karena di sore hari ini kita bisa belajar langsung dari Pak Yahya Setiaan Maja, beliau adalah Presidir dari Bank Sentral Asia, bank yang cukup populer, yang terbesar di Indonesia. Dan juga kita bisa belajar bagaimana beliau memimpin menahkodai bank ini dan memberikan kontribusi yang besar. Dan juga kita bisa meneropong bagaimana situasi ekonomi di Indonesia dalam masa-masa pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Dan kita juga bisa belajar tentu saja dalam sudut pandang keluarga, bagaimana kita bisa mengelola keuangan keluarga kita dari beliau. Dan sekali lagi nanti Anda juga bisa memberikan pertanyaan dan Pak Yahya juga akan mencoba menjawabnya dalam tombol Q&A. Dan sebagai pembukaan, saya ingin mengundang CEO dari Yayasan Yasky yang menyelenggarakan acara ini. Beliau adalah Pendeta Jusak Wijaya yang akan memberikan sepatah dua patah kata sebelum kita mulai webinar kita. Dan beliau juga akan memimpin doa pembukaan. Kepada Pendeta Jusak Wijaya kami persilahkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa dalam acara webinar Family Financial Strategy from Pandemic to New Era. Saya percaya kita semua di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Acara webinar ini yang berlangsung sejak 24 September sampai 11 Desember ini diselenggarakan di dalam rangka mensyukuri 52 tahun penyertaan Tuhan bagi Yayasan Yasky yang didirikan sejak tahun 1969 untuk memberitakan kabar baik melalui pelayanan pada pelbagai proyek kemanusiaan. Namun di saat yang sama pada hari Kamis 23 September kemarin. Salah satu pendiri dari Yayasan Yasky yaitu Pendeta Emeritus Dr. Yunus Atmaru Meksa telah dipanggil menghadap Tuhan dalam kekekalan. Di dalam suasana duka yang cukup prihatin ini, sekaligus hal ini menunjukkan bagaimana Tuhan terus berkarya memimpin Yasky meski para pendiri telah berpulang satu demi satu. Saudara ku yang dikasih Tuhan, webinar ini bicara tentang kita dan realita yang ada. Kemudian bagaimana kita berinteraksi bersama keluarga, menghadapi masalah yang ada, dan akhirnya bagaimana kita disadarkan akan keterbatasan serta kelemahan kita. Dan kita hanya bisa bersandar pada kekuatan yang tidak tergoyakan, yaitu Tuhan sendiri. Tempat di mana kita menaruh pengharapan yang kekal. Selamat mengikuti dan mendapatkan berkat lewat rangkaian seminar ini. Baik, terima kasih Pendeta Jusak Wijaya yang sudah membuka acara webinar kali ini dengan doa. Dan para peserta barangkali ada yang belum tahu tentang Yayasan Yasky, karena sudah berdiri 52 tahun di Indonesia dan berkontribusi besar bagi pembangunan bangsa ini. Karena itu kita akan putarkan terlebih dahulu profile dari Yayasan Yasky. Negara Kesatuan Republik Indonesia menduduki peringkat negara terbesar ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brazil, dan Australia. Yayasan Yasky telah hadir di Indonesia sejak November 1969. Selama 52 tahun, Tuhan telah memimpin Yasky untuk menyampaikan kabar baik yang membawa sukacita dan damai sejahtera serta berbagi kasih melalui pelbagai peroyak kemanusiaan yang bisa mengubah dan memperbaiki kehidupan sesama. Apa yang telah dan sedang Yasky kerjakan selama ini? Yasky peduli hadir bersama Heartland Radio di tengah korban bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi dengan memberikan bantuan informasi yang akurat, pelbagai kebutuhan pokok, obat-obatan, uang tunai termasuk juga kepada penderita COVID-19. Program Perlindungan Anak bertema Aku Sayang Anak Indonesia bertujuan untuk ikut melindungi masa depan anak Indonesia dari kekerasan fisik dan psikis, pelecehan seksual, perundungan, narkoba melalui penyuluhan kepada orang tua dan anak. Sejak tahun 2001, pelayanan ini telah menjadi berkat bagi ribuan anak-anak di Indonesia. Program Beasiswa kepada lebih dari 4.000 anak dan pendidikan usia dini bagi anak-anak yang tidak mampu guna membuka peluang bagi masa depan mereka. Bantuan dana dan pelatihan hamba Tuhan di pedalaman lewat budi daya ternak bercocok tanam untuk memperbaiki ekonomi mereka. Sejak tahun 2000, proyek ini telah melayani lebih dari 11.000 hamba Tuhan. Pengobatan gratis secara periodik bagi keluarga yang tidak mampu di perkampungan kumuh supaya kualitas kesehatan mereka meningkat dan lebih terjaga. Membagikan 30.000 radio, alkitab, dan program terjemahan kabar baik dalam pelbagai bahasa daerah untuk menjangkau mereka yang tinggal di pedalaman dan belum pernah mendengarkan kabar baik. Proyek Mission Outreach Radio Expansions atau MORI adalah misi perluasan jangkauan radio untuk memberitakan kabar baik dan berita terpercaya yang mencerahkan dan inspiratif demi menjaga NKRI yang bisa menjangkau 500.000 pendengar melalui kerjasama dengan 113 stasiun radio dan televisi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pusat layanan konseling kepada mereka yang mengalami depresi dan putus asa, YASKI juga mengadakan pelatihan untuk memberikan pemahaman terkait isu-isu terkini dan upaya pencegahan dari pengaruh buruk konten negatif yang tersebar lewat sosial media. Mengapa di tengah pandemi COVID-19 ini YASKI masih aktif menjalankan begitu banyak program pelayanan? Semua karena anugerah Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada para mitra, sahabat, dan simpatisan YASKI yang telah Tuhan gerakan untuk ikut mendukung pelayanan YASKI dengan setia. Maukah Anda juga dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi mereka yang dilayani YASKI? Jika Tuhan bisa bekerja lewat lima roti dan dua ikan yang diberikan seorang anak kecil dan menjadi berkat bagi lima ribu orang lebih, begitu pula Tuhan akan memberkati setiap persembahan yang diberikan dari hati yang mengasihi pekerjaan Tuhan bagi sesama. Baik, demikian profil dari Yayasan YASKI dan kalau Anda tergerak juga untuk mendukung projek-projek sosial yang dilakukan YASKI selama 52 tahun Anda bisa juga menghubungi bagian humas yang nanti akan juga tertera di dalam screen Anda. Dan peserta, hardliner, dan juga seluruh lapisan masyarakat yang juga ikut bergabung di dalam webinar kali ini. Sudah saatnya saya akan mengundang narasumber utama kita Dr. Andes Yahya Setia Atmaja. Beliau adalah Presiden Direktur dari Bank Sentral Asia. Dan kiranya Pak Yahya sudah hadir juga di webinar kita. Kita akan persilahkan. Pak Yahya, selamat sore. Selamat sore Pak Yosef Marwoto. Selamat sore. Sehat-sehat ya Pak Yahya ya? Puji Tuhan, terima kasih. Sehat. Tadi ada sedikit koreksi ya. Saya bukan, BCA bukan bank terbesar di Indonesia loh. Kita nomor tiga. Tetapi kalau market cap, memang market cap BCA saat ini paling terbesar di Indonesia. Tapi saya kemarin membaca data juga menjadi top brand ya Pak Yahya di dunia ya Pak Yahya? Tahun kemarin dan juga tahun ini ya? Betul. Masuk ranking top brand Pak. Betul sekali. Ya, luar biasa. Baik. Pak Yahya kita akan ngobrol-ngobrol tentang ekonomi Indonesia di masa-masa pemulihan. Saya persilahkan Pak Yahya mungkin menyampaikan materi-materi kepada peserta webinar yang sudah hadir di sini. Baik, terima kasih. Jadi selamat sore Pak Yosef, Pak Yusak, Wijaya, sahabat teman dari FAUI dulu ya. Sama-sama kuliah di FAUI. Dan tentunya salam sejahtera untuk para pemirsa ataupun para pendengar sekalian. Jadi memang topik yang kita akan sampaikan ini mengenai bagaimana situasi perekonomian dan prospek bisnis ke depan. Nah, sebelum kita masuk kepada presentasi yang menggambarkan prospek ke depan seperti apa gitu ya. Kita mungkin sedikit banyak perlu memahami ya. Apa sih yang terjadi selama COVID-19 dan bagaimana dampaknya. Dan yang menarik banyak orang yang membanding-bandingkan dengan situasi ekonomi tahun 98. Nah, ini cukup menjadi dasar bagi kita untuk mengerti ya. Tahun 98 itu sebenarnya tsunami-nya itu datang dari krisis keuangan. Itu terjadi mulai dari Thailand ke Filipin, akhirnya berdampak di Indonesia. Pada saat itu kita mengingat, yang kacau balau itu kurs dari 2 ribuan sampai ke 16 ribu tertinggi. Nah, interest rate atau suku bunga rupiah bisa mencapai 50-60 persen. Dolar pun demikian. Bunga dolar sampai bisa 30 persen. Jadi luar biasa dan pada saat itu yang sangat terpukul adalah korporasi. Nah, ini yang sangat berbeda dengan situasi saat ini. Hancur banyak sekali korporasi, konglomerat yang memang sebelumnya tidak menjaga kehati-hatian dalam hal pinjaman. Mereka itu pinjamannya luar biasa besar, ekspansi terus dengan hasil pinjaman. Dan pada saat itu dolar kursnya menggila, interest seperti setinggi lain. Mereka itu gagal bayar hampir seluruhnya. Banyak korporasi yang berguguran. Tetapi kalau dikatakan berguguran, itu kepemilikannya banyak yang berguguran. Bukan perusahaannya yang bangkut. Perusahaan banyak yang tetap jalan, hanya beralih ke pemilikan. Banyak yang di-takeover pemerintah. Banyak yang beralih kepada investor-investor lain. Basically banyak perusahaan itu tetap jalan sebenarnya. Pengusaha-pengusahanya bertumbangan. Pada saat itu maka kita bangga sekali bahwa UMKM bertahan. Kenapa? Karena UMKM ini relatif memang dari dulu, relatif minjam itu secukupnya untuk kebutuhan bisnis. Dan pada saat itu memang tidak terlampau terasa karena tidak semua perusahaan tutup. Ada sih satu dua perusahaan yang memang sempat tutup ya. Karena ownernya bangkut dan tidak ada yang men-takeover. Nah, pada saat itu memang recovery di UMKM itu cepat sekali. Kenapa? Karena mereka bisa tetap berdagang seperti sehari-hari. Omset bisnis jalan terus, pembeli berdatangan terus, sehingga tidak ada masalah sebenarnya. Memang mungkin harga barang-barang saja yang saat itu tinggi. Sehingga waktu mau beli barang itu mahal sekali. Menjual juga mahal ya. Tetapi itu adjustable. Nah, itu yang membedakan dengan apa yang terjadi pada saat kita menghadapi COVID-19 yang lalu. Ini yang sesuatu yang kita tidak undang, tidak kita harapkan. Padahal pada tahun 2020, saya melihat sebenarnya indikator ekonomi di Indonesia itu sudah membaik. Pada akhir 2019 itu sudah membaik. Memang sebelumnya kita menikmati suatu boom komoditas dan pertambangan. Waktu itu boom batu bara, boom CPO, sehingga itu menjadi prima dona ekspor Indonesia. Ini perlu juga kita jelaskan. Dan pada saat di mana China GDP per kapitanya turun dari double digit sebelumnya menjadi hanya sekitar 6-5,5 persen, kita pun terpukul. Kenapa? Karena komoditas harganya turun, permintaan untuk import mereka banyak turun, barang tambang juga turun. Ini semuanya drag on. Bukan hanya hasil ekspor yang kita mengalami kekurangan pada saat itu. Tetapi banyak juga layoff-layoff dari para pekerja. Nah, itu mengawali sebenarnya sebelum COVID-19. Namun pada tahun 2019, sebenarnya situasi sedikit banyak mulai membaik. Namun awal 2020 dengan adanya COVID-19, maka kita mengalami bahwa ekonomi kita, karena PSBB, ya saya nggak menyalahkan PSBB, harus pada saat itu dilakukan memang penyekatan mobilitas masyarakat untuk mengurangi korban-korban COVID yang berjatuhan. Dan pada saat itu kapasitas rumah sakit juga tidak cukup, tenaga medis juga terbatas, dan jujur saja, sama-sama belum berpengalaman mencari obat COVID ini. Bukan hanya untuk menyembuhkan, bahkan untuk menahan COVID pun waktu itu trial and error. Saya yakin tenaga-tenaga medis itu belum mempunyai suatu obat yang pasti. Jadi waktu itu kewalahan kita. Dan itu dihadapi bukan hanya korporasi, tetapi juga komersial bisnis, SMI yang kita bilang UKM. Demikian juga permintaan untuk seperti KPR, perumahan. Untuk kredit kendaraan bermotor, kita tahu. Kredit kendaraan bermotor mungkin 75% lebih itu dari kredit. Permintaan kendaraan bermotor. Jarang sekali yang langsung bayar dalam cash. Nah itu semua menghadapi hambatan. Kenapa? Karena untuk jualan mobilnya saja, jualan rumahnya saja, jualan makanan, restoran, traveling, kita tahu pesawat semuanya grounded. Orang nggak berani pergi traveling. Ada PSBB diperketat seluruhnya. Dan ini semuanya yang paling terasa jujur saja adalah middle class. UMKM. Nah kenapa? Mereka nggak bisa jualan. Bagaimana bisa mendapatkan pendapatan kalau nggak bisa jualan? Pasar Tanah Bank, pasar di Mangga II, Jati Negar, semua tutup. Padahal Jakarta ini adalah senter atau pusat distribusi seluruh produk-produk ke seluruh Indonesia. Jadi apa yang terjadi? Kalau produk ini tidak bisa dikirim ke daerah pun. Daerah meskipun pada saat itu, daerah belum mengalami suatu COVID yang terlalu parah, tapi barang nggak ada. Karena apa? Karena yang disajak nggak bisa mengirim barang. Logistik juga mati pada saat itu. Nah ini keadaan yang kita hadapi tahun 2020 awal. Nah tapi kita bersyukur ya bahwa akhirnya tenaga kesehatan, medis sudah mulai sedikit banyak bisa mengatasi. Kemudian kita berterima kasih dengan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, dengan gesitnya meminta penyediaan vaksin. Bayangkan kita bulan Maret tahun 21, tahun awal tahun ini, kita sudah mendapatkan vaksin dari Sinovac. Negara-negara lain itu seperti di Australia, mereka mengharapkan Pfizer. Itu baru mendapatkan Pfizer cukup banyak mungkin di Juli, Agustus. Karena prioritas Pfizer itu dipakai di Amerika sendiri. Jadi sulit sekali mendapatkan vaksin-vaksin kalau nggak cepat-cepatan. Kita bersyukur. Meskipun pada 6 bulan pertama ini, kita kalau tidak salah mendapatkan hanya 70 juta vaksin. Terbatas tetapi bersyukur sudah lebih dulu. Sehingga nakas yang berumur itu divaksin lebih dulu. Dan pada mulai bulan Juli, Agustus ini, saya pikir vaksin mulai berdatangan. Kalau saya tidak salah, per bulan sejak Agustus, September itu bisa sekitar 70-an juta vaksin per bulan. Bayangkan, pada awal tahun kita 6 bulan dapatnya 70 juta. Ini per bulan. Hasilnya pun cukup mengembirakan. Kita lihat bahwa satu, pada saat PPKM sesudah pada waktu itu, kita ingat virus Delta meraja lela. Dan pada saat lebaran, kita merayakan dengan gembira. Dan ini menyebabkan mobilitas jadi luar biasa. Dan itu menyebabkan korban-korban berjatuhan lebih banyak. Pada sekitar bulan, mungkin bulan Maret kali ya, Maret-April tahun ini ya. Itu mungkin mencapai titik sampai 16 ribu ya, kalau saya tidak salah ya. Di Jakarta saja tuh korban-korbannya. Namun karena tadi vaksinasi yang cukup agresif ya. Ini kelihatan sekali ya selama PPKM yang, oh sorry, mulai Juli ya. Mohon maaf saya lupa, mix up dengan tahun lalu. Juli yang PPKM darurat ya kita adakan ya. Pada waktu bulan Juli, PPKM darurat itu bisa langsung menurunkan jumlah daripada yang terkena penyakit COVID. Sampai sekarang ini kita bersyukur Jakarta hanya ratusan lah. 200, 300 masih cukup terkendali. Meskipun kita tetap harus tetap waspada, prokes, menjaga pakai masker selalu gitu ya. Untuk menjaga, untuk jangan sampai terjadi lagi penularan yang besar. Nah, ini kita memulai ya. Dan sedikit banyak saya kasih satu contoh. Atau nanti contohnya nantilah aja. Mungkin kita bisa melihat dulu akan presentasi yang sudah disiapkan oleh tim saya ya. Mohon Panitia menyiapkan presentasi ya. Ya, next. Nah, jadi kita lihat gelombang Delta di Indonesia ini sekarang sudah meredak. Tadi saya sebutkan ya, di sekitar bulan Juli dan awal Agustus ya, itu luar biasa ya. Juli, Agustus itu merupakan pik daripada korban-korban Delta varian ini yang penularannya luar biasa cepat. Nah, itu menyebabkan bahwa memang suasana ekonomi yang tadinya sudah mulai membaik sebenarnya. Di awal tahun ini, nanti saya kasih contoh-contoh juga bahwa di awal tahun 2021, sebenarnya situasi ekonomi kita ini sudah mulai membaik. Tetapi suasana ekonomi yang membaik ini tiba-tiba jatuh lagi. Karena ada PPKM darurat, namun jatuhnya itu tidak separah pada saat sebelumnya. Meskipun korban-korbannya kita lihat seperti yang di dalam grafik ini ya. Kita lihat gelombang Delta itu, piknya itu di bulan Agustus ya. Kalau kita lihat hiccup yang terjadi, itu bulan Agustus. Mencapai cukup banyak ya, 50 ribu orang nasional mungkin ya. Jakarta seingat saya sekitar 16 ribu piknya. Tetapi turunnya cukup drastis. Kita bandingkan dengan sebelumnya, pernah terjadi hiccup di sekitar bulan Januari-Februari ya. Tetapi itu memang agak melandai ya. Itu melandai lalu tiba-tiba naik lagi. Dan sekarang cepat membaik karena memang pemerintah berhasil mencapai herd imunitas, terutama di lokasi-lokasi seperti Jakarta, Surabaya, dan beberapa tempat yang dibanjiri dengan vaksinasi. Dan ternyata vaksin itu cukup ampuh. Nah, dengan adanya recovery yang cepat, maka kita lihat bahwa mobilitas masyarakat akan mulai tumbuh, mulai hidup kembali. Nah, next slide. Nah, ini menggambarkan sebenarnya ya. Kalau kita amati ya, itu ada garis kuning. Itu adalah indeks transaksi bisnis. Jadi BCA coba memantau dari payment bisnis itu, karena kita setiap hari itu menangani sekitar 40 sampai 40 juta transaksi. Jadi kita bisa meng-capture bagaimana pergerakan bisnis. Karena namanya transaksi banyak kan berkaitan dengan bisnis. Banyak transaksi individu, tapi relatif masih lebih kecil. Jadi individu pun itu kadang-kadang karena belanja, karena berbelanja, karena payment. Nah, kita lihat di sini bahwa pada sekitar Mei, Juni, Juli memang ada penurunan, tetapi tren lainnya kalau kita lihat yang kuning itu meningkat. Nah, kalau dilihat pergerakan di perkantoran, ini kalau tidak salah diambil dari indeks mobilitas Google. Sekarang teknologi sudah sangat canggih. Jadi dengan Google kita bisa memonitor pergerakan crowded-crowded masyarakat. Dari perkantoran ini masih ya slow down, bukan slow down sih. Boleh dikata stable. Karena kita tahu bahwa sampai sekarang pun PPKM masih berlaku, sehingga yang ke kantor masih banyak yang work from home. Kalau work from home berarti aktivitas di kantor akan berkurang. Nah, di samping itu kita juga melihat pergerakan transportasi umum. Ini juga masih stable. Karena apa? Karena memang PPKM belum free banget gitu ya. Tetapi kelihatan sekali bahwa aktivitas bisnis sebenarnya sudah mulai meningkat. Ada payment-payment, pembayaran-pembayaran. Apakah itu offline ataupun online, ini sudah mulai bergerak. Nah, kalau kita mau melihat, kita katakan kita siap memasuki suatu pemulihan ekonomi. Apa yang mendasari itu? Nah, slide berikutnya, next, bisa menggambarkan hal itu. Nah, memang Tuhan sayang pada bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita diberikan kekayaan alam yang luar biasa. Kita ingat pada tahun 2009-10, habis subprime di Amerika. Amerika bergolak. Indonesia, 2008 memang terkena juga karena dampak finansialnya. Tetapi 2009-10, 11 itu malah kita cepat sekali recovery. Karena apa? Karena pada saat itu yang disebut boom komoditas dan pertambangan. batu bara itu hebat sekali pada saat itu. Ibaratnya begitu digali, langsung dijual, langsung diekspor. CPO juga begitu. Harganya waktu itu sempat naik tinggi sekali. Kalau saya tidak salah, sampai 900 atau 1.000 USD per ton. Dan batu bara juga waktu itu mencapai 100-100 USD per ton. Cukup tinggi. Dan itu menyebabkan pada saat-saat itu, kalau Anda ingat, kita juga mengalami boom ekonomi. Karena apa? Hasil ekspor daripada CPO batu bara saat itu bagus sekali. Dan bukan hanya ekspor. Ekspor itu memang mengalirkan dolar. Sehingga currency kita cukup bisa stabil. Ini salah satu. Yang penting CPO maupun batu bara memerlukan namanya tenaga kerja. Nah, kita tahu di perkebunan perlu banyak tenaga kerja. Pertambangan juga demikian. Apakah dipanen selesai? Enggak. Dipanen, CPO harus dikirim ke pabrik untuk mengolah. Di pabrik perlu pekerja lagi. Hasilnya apa? Minyak. Minyak ini harus dijual. Harus dikirim. Ada transportasi. Butuh di sini apakah truk, tangki, dan lain-lain. Lalu harus ada shipping. Nah, untuk bisa shipping kita perlu pelabuhan. Pelabuhan itu penuh aktivitas manusia juga. Enggak semua automation. Demikian juga pertambangan. Sama saya pikir. Perlu digali dari tanah. Kemudian dimuatin. Waktu digali perlu alat-alat berat. Perkebunan juga demikian. Perlu penebangan dan pemetikan. Bukan penebangan. Pemetikan-pemetikan. Dan itu semua menggunakan alat-alat transport. Kemudian dikirim pelabuhan dan seterusnya. Ini menyebabkan aktivitas ekonomi itu terutama di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Itu luar biasa. Pada tahun-tahun booming itu. Dan ini menghasilkan orang-orang yang bekerja. Dan untungnya geografi kita, tenaga kerja itu banyak tersedia di Pulau Jawa. Nah, disinilah terjadi suatu distribusi. Banyak pekerja dari Jawa berangkat ke Kalimantan, Sumatera, Sulawesi untuk bekerja. Lalu kalau mereka bekerja, masa mau dimakan semua hasilkan? Enggak. Mereka berbelanja secukupnya di sana, kirim ke keluarga. Keluarganya di Jawa. Sehingga ada suatu pemerataan dan pendapatan income yang bertambah. Nah, inilah kenapa kalau kita melihat bahwa ada suatu kegiatan ekonomi ekspor, terutama dari pertambangan. Apakah itu dari perkebunan? Dampaknya itu luar biasa untuk ekonomi kita. Nah, ini saya cerita flashback apa yang terjadi pada masa-masa 2009 sampai dengan 2014-2015. Pada masa booming komoditas. Nah, kenapa ini menjadi suatu topik yang saya angkat? Karena kalau Anda lihat dalam presentasi saya, di situ ada besi baja, 9%. Kemudian ada CPO, 14,5%. Kemudian ada batu bara, 11,9%. Di samping tentunya yang sebelah kiri itu yang lebih kecil-kecil ada produk kimia, kendaraan. Kendaraan kita bangga loh. Sekarang kita sudah bisa ekspor kendaraan. Bukan hanya untuk kebutuhan pribadi saja, di Indonesia saja. Peralatan listrik, mesin-mesin, kemudian ada kaki sampai sendal, sepatu pun kita mulai ekspor. Nah, karet ya. Jadi ini semua adalah hal-hal positif yang mengawal pemulihan ekonomi kita. Kenapa begitu? Karena kembali tadi, semua aktivitas ini akan menghasilkan orang yang mengerjakan. Meskipun makin modern, makin digitalized, tetapi namanya proses besi baja, saya pikir ya. Apakah nama CPO, batu bara, tetap involvement manusia tetap besar sekali. Kebutuhan tenaga kerja akan besar sekali. Di samping ekspor itu menghasilkan dolar ke Indonesia. Masuk ya. Ini suatu hal positif. Menjaga stabilitas kita punya rupiah against US dollar. Nah, itu hal pertama. Sebab itu, grafik gambaran ini sangat membantu kita untuk memahami kenapa kita harus optimis. Nah, tetapi ada tapinya di sini. Kita lihat, bukan hanya CPO dan batu bara andalan kita saat ini. Kita mulai mengetahui adanya besi, baja, nikel, dan alumina sebagai bahan untuk membuat baterai. Nah, seperti kita tahu, kita tahu di Cina itu mobil listrik sudah betul-betul meledak secara nasional. Mereka itu secara serius sudah mencoba mengembangkan mobil listrik. Dan tadi pagi saya juga ada baca berita, bahkan sampai Norway. Mereka itu tadinya mengharapkan mobil listrik tahun 2025. Tapi dari hitung-hitungan kelihatannya mereka bisa tahun 2022 akan secara penuh mobil listrik itu bisa dipakai di sana. Nah, salah satu komponen mobil listrik adalah baterai. Dan baterai ini membutuhkan alumina dan litium. Dan semuanya ini merupakan bahan tambang yang diputukkan. Nah, ini adalah salah satu karunia Tuhan juga untuk Indonesia. Sehingga kita bisa akan mendapatkan suatu keuntungan daripada hasil tambang kita ini. Di mana kalau kita lihat, perekonomian umum yakin akan meningkat. Tetapi masih membutuhkan waktu. Kenapa? Karena pertama, kita membutuhkan mobilitas yang harus balik kembali. Pasar-pasar normal dibuka, orang bisa dengan nyaman nonton bioskop, makan dengan santai dengan keluarga, masa liburan, traveling, berangkat dengan pesawat udara ke Bali, ke Borobudur, ke Sulawesi, ke Sumatra, tempat-tempat wisata, ke Papua, tempat-tempat wisata. Ini masih menunggu kehadiran kita semua. Menunggu kehadiran para traveler dari luar negeri. Tapi kan sekarang belum bisa datang. Masih pada antigen, masih pada takut, kekhawatiran, itu masih tetap ada. Vaksinasi memang salah satu yang akan sangat men-support, mempercepat hal itu. Tetapi kekhawatiran itu masih tetap ada. Perlu diatasi bersama. Itu yang menyebabkan bahwa memang kita harus agak sabar. Pemulihan itu tidak bisa secepat tahun 1998. Karena 1998, middle size, lower size business, relatif akan cepat recovery. Begitu mereka bisa menjualan normal, pada saat itu mereka langsung bisa jualan normal, cari untung, cari income, normal kembali. Nah, sekarang kita menghadapi itu. Namun jangan kecewa. Namanya manusia kita diberikan akal, diberikan juga suatu kemampuan untuk selalu mengatasi perbagai permasalahan. Nah, tapi sebelum ke situ, saya sekedar melewatin beberapa slide dulu. Coba slide, next slide dulu. Nah, ini untuk menggambarkan secara sepintas bahwa ekspor non-migas ke negara tujuan utama itu cukup besar. Yaitu ke Tiongkok, Amerika, India, Asia, Jepang. Itu Anda bisa lihat ya presentasi daripada pengiriman barang-barang. Apa yang dikirim, yaitu besi, batu bara, CPO, ini banyak sekali ya. Next slide, kita bisa lihat. Nah, ini semua saya pikir akan mendukung sekali ya proyeksi ekonomi kita ke depan. Next slide, ini terlalu banyak kecil-kecil ya. Nah, ini hanya saya mau sampaikan ya, kita harus memilah-milah juga. Yang bisa pulih secara cepat. Jadi kalau Anda para pemirsa, Anda bisa melihat, kalau Anda bisnismen, Anda bisa melihat bisnis di mana Anda berada saat ini. Apakah itu yang pulih cepat? Kok saya belum pulih? Ada sesuatu, something wrong. Anda harus evaluasi diri Anda. Moderat ya, atau pulih lambat. Nah, pulih lambat, apakah Anda ada breakthrough untuk coba lebih cepat? Atau memang Anda harus beralih, mencoba beralih ya. Saat ini kalau kita bicara dengan teman-teman milenial, kita selalu berbicara agility. Harus agile, harus cepat, harus gesit, harus cepat bisa berubah, bisa memperbaiki diri, bisa adaptasi secara cepat kepada suatu lingkungan. Dan juga ada bisnis yang merah itu, belum pulih dan masih tertekan. Nah, disinilah saya mau bicara sedikit mengenai digitalisasi. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa Tuhan memberikan kita suatu kepandaian, Tuhan memberikan kita suatu alat sebenarnya untuk mengatasi. Meskipun alat ini bukan alat seperti obat yang bisa menyembuhkan segalanya, tetapi Anda bisa menggunakan digitalisasi ini untuk overcome, untuk keluar dari kesulitan ini. Kenapa saya ambil jalan ini? Saya lihat pada saat pandemi ini, banyak sekali contoh yang paling simpel di depan mata kita. Restoran-restoran, tukang-tukang jualan, mungkin tempat Anda dekat pasar, dekat tempat toko-toko jualan, atau ada yang juga berjualan di Mangga Dua, mungkin di Tanabang, di Jatinegara, dan lain-lain. Itu kalau Anda amati, ada yang bisa survive, ada yang game, game over istilahnya. Tutup toko selamanya, baik. Tapi ada yang tetap survive. Nah, di sini kita mulai teliti. Kenapa yang game over? Ya karena menunggu orang datang ke toko untuk belanja. Ya nggak ada yang datang. Ada PSBB dulu, sekarang PPKM darurat. Meskipun sudah mulai dilonggarkan, mungkin beberapa toko kios sudah mulai buka sih. Mungkin saya nggak melihat secara fisik ya. Tetapi banyak yang game over sebelum bisa buka lagi. Tetapi akhirnya yang tetap survive lho, kenapa? Kuncinya mereka bisa adaptasi. Ini abad digital lho, online. Kalau Anda bisa breakthrough, bisa onboarding produk-produk Anda, ya Pak Yahya ngomong gampang. Tetapi Anda harus usaha. Nah, kalau tadi saya bilang, kalau memang bisnis Anda memang nggak bisa dibikin online, ya harus cari hal-hal lain. Harus switch bisnis. Contoh ya, seperti hotel, bagaimana mau bisnis online hotel? Kalau dulu bisa jualan tiket booking hotel dengan online, itu bisa. Tapi saat ini orangnya gimana? Tapi kalau kita lihat di kota-kota besar, katanya kecuali tempat wisata, memang masih banyak masalah. Di kota-kota itu bisnis hotel sudah mulai berkembang kembali. Nah, jadi kuncinya adalah online, digital. Nah, tinggal Anda masuk generasi apa? Apakah milenial, full? Apakah itu selenial? Ya senior, milenial. Apakah kolonial? Nah, tetapi ini jangan dianggap kalau usia lanjut itu pasti kolonial. Belum tentu. Anda bisa kolonial berjiwa milenial. Anda bisa milenial, tapi berjiwa kolonial. Bisa juga, banyak juga. Anak muda yang nggak mau belajar. Susah berkembang. Tetapi sebaliknya, yang generasi sudah berusia lanjut, kalau mau belajar, mau berlatih, mau breakthrough dari permasalahan Anda, Anda bisa. Bisa sekali. Saya selalu mencoba. Namanya e-commerce, belanja di e-commerce, kita coba sendiri. Hal itu semua sebenarnya, kalau sudah pernah kita kerjakan, itu sangat gampang. Nah, sedikit petunjuk saja. Bukan petunjuklah. Sharing saya. Bagi mereka yang mau meng-online-kan produk-produknya di e-commerce, e-commerce, persaingan sudah sangat berat. Sangat tough. Tetapi kalau Anda tidak mau mencoba, ya Anda nggak akan sukses. Jadi apa yang harus dilakukan? Anda harus belajar bagaimana connect kepada e-commerce-e-commerce yang ada, onboarding atau placement produk-produk Anda. Nah, bagaimana taruh? Kalau dulu di etalasi, ditaruh yang cantik. Pertama, Anda harus tahu juga kemasan-kemasan yang menarik. Ini penting. Kalau nggak, yang lain menarik, yang Anda kurang menarik, Anda akan terkalahkan. Kemudian juga Anda harus cepat tanggap. Begitu dapat order, harus Anda take the order. Langsung cari, dan saya kira sudah disediakan oleh e-commerce-e-commerce, yaitu barang itu akan di-pick up oleh logistic company. Mereka yang mengantar. Apakah kerjaan Anda selesai? Anda harus siap mendapat komplain dari pembeli Anda. Jangan pikir once kita jual, selesai sudah. After sales itu penting. Nah, ini semua harus perhatikan. Kualiti barang, apakah yang Anda iklankan, promosikan, apa yang Anda di foto, itu sesuai dengan apa yang Anda jual. Jadi, pembeli itu ekspektasinya besar sekali. Anda harus belajar hal-hal yang kecil, dan ini penting kalau Anda memang mau mengembangkan diri Anda. Dan ini sangat positif, saya pikir. Kenapa? Karena kalau dulu Anda jualan, buka lapak, atau buka kios, buka toko, itu kan yang datang, cuma yang lewat-lewat. Sekarang dengan Anda bisa onboarding produk Anda di e-commerce, maka ini menyebabkan yang melihat produk Anda itu seluruh Nusantara. Antar regional, antar kabupaten, antar kota. Tinggal masalah kos pengiriman. Paling tidak kalau Anda jualan di Jakarta, itu antara Jakarta Selatan, Utara itu bisa lebih luas daripada Anda hanya buka toko di satu tempat. Konsumennya akan terbuka, tersebar ke seluruh Jakarta misalnya. Syukur-syukur bisa dikirim ke Bogor, ke kota-kota lain. Nah, kesempatan ini ada. Tinggal bagaimana Anda memanfaatkan kesempatan seperti itu. Saya ambil satu contoh yang konkret. Ini fakta. Saya ambil pengalaman supaya mungkin kalau ada teman-teman bank lain juga kebetulan ada yang ikut serta dengarin. BCA itu waktu sebelum COVID-19 satu bulan kredit KPR kita itu kredit baru ya. Sekitar 2 triliun. Kredit kendaraan bermotor juga sekitar 1,8 lah. Kira-kira 1,8. Kalau lagi ada ekspo atau apa bisa sampai 2,2. Tapi relatif di bawah 2 triliun. Pada saat COVID-19 bulan April tahun lalu ini dari 2 triliun KPR itu turun ke 800 miliar. Saya ingat benar itu angka. Lebih sadis lagi kredit kendaraan bermotor. Dari 1,8 triliun rata-rata itu turun ke 80 miliar saja. Itu luar biasa turun. Sedih banget. Dan kredit kendaraan bermotor dari 80 bulan berikutnya naik double. Tapi namanya double dari 80 ke 200. Still small dibanding 1,8 triliun. Bulan berikutnya double lagi jadi 400. Masih kecil. sampai akhirnya teman-teman BCA kita ngobrol bareng kita coba cari breakthrough kita bikin yang namanya expo virtual. Apakah itu kedai kendaraan bermotor apakah itu KPR kita bikin semuanya itu virtual. Bagaimana caranya? Ya teman-teman mencoba mengundang para developer KPR properti para developer lalu juga dealer-dealer mobil kita undang kemudian nasabah kita kita undang dan kita promosikan juga ke publik terbuka untuk publik dan BCA juga memberikan memang bunga yang menarik 3 in 1 jadi ada dari suppliernya dalam hal ini apakah developer atau dealer ada nasabahnya ada bunga yang menarik nah 3 ini dipaket ternyata mulai Agustus September ini menjadi suatu habit menjadi suatu habit dan ternyata sukses dan kita bersyukur pada Tuhan pada saat expoversary Februari bayangkan KPR yang tadinya saya bilang kan perbulan sebelum COVID 2 triliun turun ke 800 miliar kemudian gradual meningkat 1,2T pada awal-awal sebelum kita bikin virtual event pada saat expoversary itu memang kita sudah lakukan pre-sale dari bulan Januari sampai dengan Maret nah hasilnya luar biasa aplikasi masuk 15 triliun kalau dibagi 3 ya rata-rata 5 triliun permintaannya ya memang tentu tidak 100 persen disetujui ada yang disetujui dan ada juga yang tidak disetujui tapi menggambarkan magnitude yang kita dapat demikian juga KKB dari 1,8 turun ke 80 miliar naik ke 200 400 800 tahun lalu kita sedikit-sedikit meningkat mendekati 1,2T nah pada awal-awal tahun ini ketika kita mengadakan acara-acara seperti ini yang virtual itu mencapai 2,2 triliun tapi sejak PPKM darurat memang turun lagi tetapi sekarang mulai kelihatan meningkat lagi bahkan target kita teman-teman di KKB itu bisa mencapai 2,7 sampai 3 triliun mungkin kita harapkan nah ini terjadi kenapa karena kita harus melakukan sebuah breakthrough nah pertanyaannya apakah itu 100% digital end-to-end nasabah ngerjain sendiri jawabannya tidak hanya 20 sampai 30% nasabah yang bisa menyelesaikan all the process end-to-end secara digital 80-70% itu dibantu siapa yang bantu ya teman-teman cabang dari kepala cabang CSO RO ya seluruh elemen BCA men-support dan juga jangan lupa kita punya call center call center ini menolong dengan telepon telepon information dengan video information ya menjelaskan secara detail membantu nasabah yang menghadapi kesulitan dibantu sehingga bisa menyelesaikan transaksi jadi kalau fully digital hanya 30% yang kita dapat karena digital kita itu plus human touch nah ini kita bilang hybrid hybrid transaksi sehingga kita bisa mencapai apa yang tadi saya katakan jadi ya memang mungkin tidak semua institusi bisa melakukan tetapi saya hanya mau memberi semangat dan men-trigger bahwa kalau kita mempunyai suatu tools dan kita harus berusaha mencoba menggunakan tools itu sebagai suatu bahan untuk kita terus meningkatkan omset kita untuk kembali ke titik normal memang problem utama kita saat ini memang untuk mendorong bagaimana UMKM kita juga mencoba mengadakan UMKM FES pada sekitar bulan April atau Mei kalau saya tidak salah nah itu membantu nasabah-nasabah kita untuk placement jadi bukan membantu hanya kasih kredit tapi melakukan placement jualan barang-barang mereka online nah itu kita bantu bahkan bukan hanya jualan terima kasih sekali kepada Menteri Perdagangan pada saat itu Pak M. Lutfi Ibu Retno Menteri Luar Negeri dan juga berbagai instansi yang men-support dari Pak Teten Mas Duki sebagai Menteri Kooperasi juga ya supportnya luar biasa dan itu semua juga kita lakukan mencoba men-channeling sehingga banyak juga nasabah UMKM kita yang bisa menjual ekspor karena pada saat itu kita mempertemukan mereka kita mengatur mereka meeting dengan para importer luar negeri kita ada kodek ke 30-an negara kalau saya tidak salah ya dan untuk payment nah ini luar biasa juga saya juga ucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang menciptakan juga payment sistem yang sangat handal kita ada QRIS kita sendiri punya QR kita punya payment digital juga itu terus berkembang sekarang sehingga pada saat orang yang ramai dengan online bisnis kalau tidak ada digital payment bagaimana bayarnya kan repot nah dengan digital payment mereka mempunyai e-wallet e-wallet namanya e-commerce BCA sebagai bank mencoba menjadi mediator yang mengisi alat untuk mengisi e-wallet mereka nah itu juga merupakan suatu digital activity yang membantu nasabah sekedar gambaran bagaimana pandemi ini bisa merubah tatanan dari segi payment sistem dulu kalau masa sebelum covid ya mungkin transaksi kita digital itu relatif baru 60-70% masih ada sekitar 30% orang ke ATM melihat saldo transfer-transfer dari situ selain tarik tunai nah beli pulsa dari ATM dan berbagai hal dilakukan via ATM banyak juga yang datang ke cabang mereka transaksi di cabang transfer-transfer nah apa yang terjadi sesudah proses digitalisasi ini saat ini dari 40 juta sampai 44 juta transaksi 86% itu melalui internet banking atau mbanking atau yang terbaru kita mempunyai mybca mybca ya itu juga suatu aplikasi yang lebih sophisticated daripada yang sebelumnya dan ada juga yang nasabah masih senang sms banking ya sebenarnya produk ini saya sering katakan produknya nih produk dinosurus tapi kan orang senang juga kadang-kadang barang antik that's why kalau lelang di kristi itu laku jadi orang banyak juga nasabah yang senang barang antik ya gak apa-apa kita sebagai bank penyedia jasa selalu menyediakan sesuai kebutuhan nasabah meskipun kita harapkan sedikit-sedikit mereka itu bisa beralih kepada produk-produk yang lebih modern yang sebenarnya lebih mudah dipakainya ya nah jadi sekarang ini hanya 0,7% nasabah yang bertransaksi di cabang bayangkan ya jadi dari dulu yang dominan di cabang sekarang hanya 0,7% meskipun dari rupiahnya itu memang volume-nya mungkin masih 50-60% mungkin masih karena itu transaksi-transaksi besar yang dilakukan di cabang tetapi secara day-to-day kita lihat bahwa ini sudah digitalize nah terima kasih atas BI yang sudah menyediakan platform dan memudahkan kita untuk melakukan hal-hal seperti transaksi ini nah memang kesulitan lain adalah dari segi perkreditan jadi cerita sedih ini saya balik lagi ke tahun 2020 ketika awal COVID kita harus merestruktur mencoba men apa istilahnya menegosiasi dengan nasabah-nasabah yang merasa berat untuk menyelesaikan utang-utang mereka baik utang korporasi utang komersial SMI maupun KKB kendaraan bermotor maupun mobil KPR dan kita bersyukur juga OJK sudah mengawal memberikan relaksasi sehingga kita punya waktu untuk mengatur para nasabah ini sehingga tidak langsung dihukum sebagai utang macet kalau perusahaan sudah dihukum utang macet waduh mereka juga susah hidup kita juga di buku kita jelek sekali gitu kan jadi kita diberi kesempatan untuk mengatur semua ini sehingga sekarang berjalan cukup baik kita harapkan ke depan ini pun relaksasi ini masih diperpanjang oleh OJK dan kita harapkan pada saatnya nanti selesai masa relaksasi kita bisa back to normal jadi banyak hal-hal yang sebenarnya terjadi selama pandemi ini yang juga kita harus syukuri dan juga merupakan lesson learned kita harus selama-sama belajar memberi kredit juga harus sangat hati-hati juga karena setiap saat ini bisa terjadi kita gak tahu COVID ini kan kita lihat dari virus alpha ada beta ada lambda katanya ada lagi delta ada MU gak tahu lagi ke depan akan bermutasi seperti apa kita harapkan dia sudah kalah K.O. tapi kita never know keadaan bisa terus bisa berjalan seperti itu dan ini penting sekali untuk kita selalu mengamati jadi mengingat waktu kita kembali ke bahan presentasi secara cepat saja nanti saya juga mau memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk bisa bertanya seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan feel free untuk itu jadi saya biasa kalau seminar lebih baik kita coba memuaskan para peserta yang hadir daripada saya bicara banyak ternyata yang hadir bukan interest pada hal itu next-nya adalah next slide ini betapa pemerintah juga sudah menyiapkan omnibus law jadi dari segi perizinan ketenaga kerjaan governance ini sudah diatur dan ke depan kita juga akan mengupgrade hardware kita harapkan bahwa proyek ini dalam 2021-2024 jalan-jalan diperbaiki jalan tol ditambah jembatan pelabuhan bandara karena ini adalah basis daripada suatu perkembangan ekonomi yang booming kalau ini tidak disiapkan dari sekarang pada saat ekonomi kita booming maka kita tidak akan siap next slide nah ini hanya menggambarkan sebenarnya kalau kita katakan peluang emas kenapa banyak dulu banyak negara-negara lain menganggap Tiongkok itu serba murah serba efisien tapi sekarang banyak yang merelokasi industri nya ke negara lain ke Indonesia ke India Meksiko Vietnam mereka sudah kebagian memang kita harus memberesi dulu mempersiapkan apa namanya jalur emas untuk menerima relokasi salah satu contoh saya gak tahu sekarang udah dirubah salah satu persyaratan di Indonesia relokasi itu harus mesin baru ya gak mau mereka sudah ada mesinnya di sana mereka mau relokasi ya lokasinya aja yang direlok tetapi mesinnya pakai mesin lama kalau gak mereka mesti invest baru lagi semua baru ya mahal jadi ini salah satu tentunya izinan lain juga perlu diberesi agar kita bisa memberikan karpet merah kepada para industrialis yang mau relokasi bisnisnya ke Indonesia next slide next nah ini hanya tadi seperti yang saya sudah sampaikan ya kedepan itu dengan permintaan mobil listrik yang mendunia karena dengan adanya green energy ya kita juga terus mendukung karena itu maka batu bara mungkin akan sedikit banyak mulai ditinggalkan bensin juga mulai ditinggalkan mulai mengarah kepada misalnya contoh ini mobil listrik meskipun secara teknis masih dibutuhkan waktu untuk menyesuaikan penggunaan mobil listrik ya tetapi kebutuhan akan baterai litium nikel ini akan makin dibutuhkan dan tembaga juga ya dan mudah-mudahan ini merupakan strength point Indonesia dimana China membutuhkan sekali produk-produk seperti ini next slide nah ini kalau perbankan saya kira tadi dalam urayan saya sudah sampaikan next ya ini kinerja BCA ya ini bukan waktunya saya promosi ya kita sudah siap untuk stock split itu saja untuk para pemodal yang retail milenial yang tadinya beli satu lot 3 juta sekarang mungkin dengan 600an ribu bisa beli BCA silahkan nanti mungkin sekitar tanggal 7 Oktober itu akan sudah bisa dilaksanakan nah next slide ya ini tadi yang saya katakan digitalisasi ya ini kenisayaan dan saya pikir semua bank mau tidak mau suka tidak suka harus bisa masuk ke bidang ini kalau enggak nanti nasabah Anda akan kesulitan kalau mau bertransaksi ya karena mereka sudah terbiasa dengan digitalisasi seperti ini gitu ya next slide lagi nah ini sebenarnya tadi yang saya sudah sebutkan juga di cabang itu hanya 0,7 ATM 12,6 sekitar 13% internet 26% mobile banking 60,7 jadi kalau digabung yang digital sudah 86,7 jadi hampir ya kalau Anda mau katakan BCA bank digital ya sebenarnya sudah kita menjadi bank digital karena majority dari transaksi kita sudah all digitalized next slide ya ini hanya mau menggambarkan UMKM tapi saya sudah banyak cerita tadi tentang bagaimana placement ke onboard ini hanya mengerikan gambaran di Cina itu ada satu tempat namanya Yiwu saya sendiri belum pernah kesana saya di info aja dimana disitu ada offline platform maupun online platform jadi seluruh orang yang mau beli grocer-grossier dari bermagai daerah dan berbagai negara bisa datang dan belanja mau offline ada contoh-contoh semua mau online juga bisa dilakukan nah ini mungkin arahan kita mudah-mudahan ke depan kita bisa juga menciptakan suatu pasar seperti ini di Indonesia next slide ya saya pikir cukup saja ini lebih banyak produk BCA saya gak mau iklan disini next saya kira kita akhiri saja presentasi saya jadi Anda masih mempunyai waktu cukup lama untuk bisa bertanya sesuai dengan keingin tahuan Anda dan kebutuhan Anda mudah-mudahan saya bisa menjawab kalau gak bisa menjawab tinggalkan alamat nanti kita bikin surat tim yang akan jawab supaya Anda puas saya kira demikian paparan saya terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada hal-hal yang tidak jelas kita harapkan ada sedikit banyak manfaat dan pengertian dari Anda dan kalau kita bicara harapan pemulihan seperti apa saya paparkan itu sebenarnya ke depan kita ini menghadapi suatu potensi yang luar biasa ke depan dan kita bersama harus mulai siap-siap dari sekarang saya akhiri urayan saya terima kasih saya kembalikan kepada Pak Moderator untuk masuk kepada sesi tanya-jawab sekian terima kasih selamat sore baik terima kasih Pak Yahya setiap majel yang sudah memaparkan begitu simpel dan sederhana apa sesungguhnya yang sangat kompleks dan sangat rumit tentang perekonomian makro di Indonesia dan kita bisa memahami gambaran itu saya ingin mengajak para peserta untuk memberikan applause virtual barangkali kepada Pak Yahya yang sudah memberikan pandangan luar biasa kepada kita tapi Pak Yahya saya tadi perhatikan dari awal sampai akhir presentasi Anda sebelum kita masuk barangkali ke diskusi yang lebih berat tentang perbankan tentang keuangan ekonomi dan sebagainya ada satu diksi yang saya catat yang sering Anda ucapkan yaitu adalah kata bersyukur jadi Anda bersyukur dengan situasi-situasi yang ada dengan OJK dengan BI dengan pemerintah dengan kementerian dan sebagainya dan Anda sering mengucapkan itu saya jadi penasaran sebenarnya apakah ini merupakan juga prinsip hidup Bapak dalam menghadapi situasi ekonomi ataupun juga bisnis dan juga menjalankan perusahaan mungkin Bapak bisa menjawab sebelum kita bertanya kepada Anda tentang topik lain ya betul Pak Yose jadi ya memang prinsip hidup saya itu adalah selalu kita harus bersyukur apapun yang kita hadapi bahkan di kalah susah pun kita bersyukur gitu nah memang agak aneh untuk didengar ya tapi waktu kecil saya juga diajarkan untuk selalu bersyukur ya jadi itu sudah menjiwa menjiwai saya dan ya kita harus hidup bahwa tiap hari kita bisa bernapas dengan gratis oksigen gratis bayangkan pada saat COVID itu oksigen ada pun mahal banget kadang-kadang waktu itu dan susah didapat gitu kan nah kita bisa bernapas setiap hari dengan oksigen gratis kan luar biasa jadi kita harus bersyukur yang sekecil apapun yang Tuhan berikan itu kita harus selalu menyukuri Pak jadi itu prinsip hidup betul terima kasih terima kasih Pak Yaya itu vibrasi yang sangat positif untuk kita di sore hari ini dan malam hari ini ini beberapa pertanyaan dari peserta ada nada yang sama mungkin saya ringkas saja Pak karena ini terkait dengan soal digitalisasi yang Anda paparkan tadi yang sangat luar biasa ternyata memberikan profit atau omset yang luar biasa besar yang pertama juga pertanyaan tentang mengapa BCA mengakuisisi katakanlah bank kecil bank royal pada waktu itu bank royal untuk dijadikan BCA digital lalu juga ada pertanyaan tentang tentang konsep digitalisasi perbankan versi BCA ini seperti apa kedepannya ini juga dari Pak Hengki yang bertanya seperti itu mungkin Pak Yahya bisa memberikan jawaban ya terima kasih Pak terima kasih Pak Hengki atas pertanyaan jadi gini Pak tadi saya sempat katakan juga ya kalau di BCA namanya nasabah kita yang 22 juta itu ada yang dari umur 20-an sampai 90-an ya waktu almarhum Pak Uripto mungkin banyak orang yang kenal beliau ya umur sampai 95 atau 96 kalau nggak salah waktu beliau meninggal itu juga nasabah BCA nah melihat range nasabah yang begitu banyak kita nggak bisa fokus kepada para milenial yang digital savvy requirement-nya ini luar biasa mereka agile ingin cepat berubah mendapatkan selalu yang terbaru ya jadi kalau namanya aplikasi itu harus selalu update jadi Anda kalau punya handphone juga ya iPhone ataupun Samsung atau whatever the brand itu selalu ada iOS yang selalu diupgrade ada ios itu untuk iPhone tapi untuk yang lain pun demikian harus selalu upgrade upgrade kalau tidak Anda tertinggal kalau Anda ikut aplikasi pun itu dalam beberapa waktu harus diupgrade perubahan itu kadang-kadang kecil tetapi cepat sekali cepat sekali boleh dikatakan nah untuk para nasabah milenial dan selenial ataupun kolonial yang suka digital savvy paling cocok kalau memang dikasih bank digital karena bank digital ini fokus kepada milenial punya produk kalau ternyata kolonial yang tidak digital savvy masuk ke sana dia tidak bisa menyalahkan digitalnya digital banknya mau masuk kepada tempat yang tidak tepat seperti orang tua masuk ke diskotik kecuali dia berjiwa muda dia bisa dansa-dansi ya oke ikut anak muda kalau tidak dia mengharapkan dansa wals atau dansa yang gaya elite yang tidak cocok tetapi di BCA tidak bisa di BCA seperti saya katakan kita punya range of customer yang sudah ada tidak mungkin kita hanya fokus pada satu kalau aplikasi mbanking terus tiap berapa lama kita upgrade upgrade terus ada perubahan perubahan terus ini nasabah-nasabah yang gak biasa seperti milenial akan capek dikit lagi berubah lagi gue mesti belajarin lagi berubah lagi jadi ini menyebabkan kita akan fokus dari digital bank BCA itu akan benar-benar fokus kepada nasabah digital sorry nasabah milenial dan yang berjiwa milenial yang siap adaptasi terhadap adanya perubahan-perubahan dalam produk yang mereka pakai dan mereka itu gak perlu ke cabang mereka itu basicnya adalah hanya satu cabang kalau namanya bank digital nah cuma ini bolehlah sekedar promosi ya bedanya BCA digital dengan nanti BCA digital digital bank yang lain saya melihat Indonesia ini masih cash society artinya apa kebutuhan uang tunai itu masih banyak kita gak bisa frog live seperti di Cina di Cina itu kadang-kadang sebelum covid itu pun kalau kita bawa uang atau kredit kadang-kadang gak terima sama tukang taksi harus punya gadget itu udah kebangetan banget udah super digital karena apa karena disana semua tempat wifi-nya luar biasa bagus signal operator telekom juga luar biasa bagus cover seluruh area jadi memang visible hal itu nah di kita kita belum sesempurna itulah jadi kita tuh masih harus ada namanya cash society nah namanya milenial saya pun yakin bahwa mereka tuh tetep aja kadang-kadang perlu namanya uang tunai nah mereka harus KTM tuh nah kalau bank digital lain KTM harus bayar bayarnya udah ada standar memang kalau gak salah 6500 per transaksi nah kalau dia 10 kali transaksi 65 ribu wah kalau duitnya cuma 1 juta 2 juta bayar 65 ribu lumayan berat tuh gak nutup ongkos istilahnya ya nah kalau di BCA kita akan teken seminima mungkin harga pokok kalau perlu awalnya kita kasih gratis dulu lah sangat murah nah ini kan suatu advantage kemudian call center jangan lupa loh namanya produk-produk yang canggih pun kadang-kadang ada problem ada komplain kalau tiba-tiba dia kena apa namanya fraud misalnya itu harus ngeluh kepada somebody yang bisa menolong mereka paling tidak membantu mereka nah ini semua perlu ada namanya call center nah di BCA kita sudah punya hampir 3.000 karyawan 24 jam melalui call center yang bisa dipakai untuk service seperti itu daripada bank yang tidak mempunyai call center dia harus build baru atau per call dia harus bayar fee per call berapa operating costnya akan jauh lebih mahal nah kita melihat advantage daripada bank digital BCA adalah hal-hal seperti itu jadi untuk itulah kita sengaja membuat suatu bank digital nah kemudian konsep digitalisasi nah cukup menarik ya pertanyaan Pak Hengki jadi kalau sekitar 4 tahun lalu aja Bapak tanya saya apa sih yang bisa diperoleh oleh digital payment wah saya belum bisa jawab pada saat itu waduh malah kita takut bisnis kita dimakan oleh fintech-fintech yang berdatangan ke Indonesia ataupun yang membuat startup startup ya karena mereka punya e-wallet kan nah tetapi ternyata itu semua terjawab pada saat COVID-19 terjadi makin banyak aktivitas payment secara digital dan kalau itu dilakukan melalui e-commerce platform platform fintech yang ada nah itu semuanya memerlukan atau mereka menyediakan namanya e-wallet e-wallet itu kan harus diisi bisa diisi uang tunai tapi ya rada repot lah contoh saya bisa sebut disini ya GoPay misalnya GoPay itu sebenarnya kan wallet wallet untuk membayar semua transaksi Gojek atau GoFood atau Goapalah banyak sekali produk mereka namun kalau diisi dengan tunai Anda kan harus bayar itu kepada namanya driver yang datang gitu ya kadang-kadang ada ketidaknyamanan dan belum tentu duit si driver itu cukup ya mereka tuh minim bawa duit cuman berapa dulu waktu awalnya tuh mungkin bisa sampai 1 juta mereka bawa uang kalau sekarang order cash 500 ribu aja banyak yang nolak enggak enggak ready enggak ready forecast nah ini mau tidak mau harus di top up dari bank nah top up bank itu ada fee-nya fee-nya kita share kita bagi enggak makan kita enggak makan sendiri kita bagi-bagi sama si fintech ya bagi-bagi profit kita dapat profit disitu emang kecil 500 perak ya karena itu seribu fee-nya seribu bagi dua 500 perak tapi itu jutaan transaksi dikalikan aja jadi suatu decent income nah dulu kita enggak ada yang namanya virtual account nah sekarang kita punya virtual account jadi banyak sekali merchant-merchant yang menggunakan virtual account dan itu juga ada fee-nya kemudian kita ada kerjasama API API itu untuk connect kita punya sistem ke masing-masing korporasi apakah itu corporate commercial SMB yaitu di connect dan itu ada fee juga untuk service layanan seperti itu jadi timbul juga fee-fee yang dulunya enggak kebayang nah sekarang kita kerjakan itu nah jadi kalau prinsip konsep digitalisasi BCA sekarang ini boleh dikatakan supermarket pak semuanya kita kerjakan apakah QR QR aja ada dua QR yang kita develop sendiri untuk transfer dan QRIS standar dari Bank Indonesia ya tentunya ada credit card ada debit card ada lagi ya tadi ngisi-ngisi e-commerce e-commerce punya wallet ya dan transfer ya itu seperti biasa jadi banyak sekali segmen-segmen yang kita persiapkan untuk memenuhi kebutuhan tadi range customer kita yang dari 20 tahun sampai dengan 90 tahun ya nah kira-kira konsepnya seperti itu pak nah mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih menarik penjelasan dari pak Yahya jadi ternyata market kolonial juga diservis dilayani dan tetap dipertahankan tapi juga market milenial itu juga tetap dilayani oleh BCA oke pak ini juga ada beberapa pertanyaan yang sama pak Yahya mungkin saya ringkas aja dari pak Sugiyarto dan pak Sasuk gimana tanggapan bapak tentang fenomena soal kripto lalu juga dan sebagainya apakah BCA juga akan mengakomodir digital currency seperti ini ya terima kasih pertanyaan siapa nih pak Sugiyarto ya kalau gak salah pak Sugiyarto dan pak Sasongko pak Sasongko ya jangan salah Sasongko ya pak gini pak jadi kripto ini sesuatu hal yang menarik karena ini yang saya belajar saya juga saya kan kolonial jadi saya juga harus belajar terus pak jadi yang saya tahu namanya currency itu ada yang disebut God's money God Tuhan uangnya Tuhan itu apa yaitu emas perak kenapa dibilang uangnya Tuhan itu digalikan dari dalam bumi nah keluar itu ada value-nya emas di dunia ini standar harganya standar gak mungkin ya beda-beda tipis bisa ya Indonesia sama Hongkong mungkin beda-beda tipis bisa tapi pasti ada single standard daripada harga gold ya harga jual dan harga beli betul kan bahwa nego-nego akhirnya harganya in between ya bisa aja tapi udah ada standar nah kedua ada yang disebut government currency yaitu seperti rupiah dollar euro osi dollar macam-macam you can name it semua currency yang diciptakan oleh suatu negara maka itu adalah government currency nah kenapa sih ada golongan yang gak suka dengan government currency karena dia bilang itu politis banget katanya kalau misalnya suatu negara mau menjatuhkan negara lain dia bisa menjatuhkan currency-nya atau memperkuat currency-nya kenapa itu pengaruh di import-export kalau negara tertentu mata uangnya terlalu kuat ya maka harganya tuh jadi mahal banget untuk negara lain susah mau ekspor barang dan sebaliknya ya jadi mereka golongan yang katanya gak seneng dengan government currency lalu mereka dengan adanya teknologi blockchain ya dari blockchain ini mereka mulai mendevelop mereka bilang memining ditambang keluarlah yang namanya bitcoin ada ethereum ada bnb ada dodge ada apa lagi av ada lagi banyak sekali ratusan bahkan bisa ribuan saya juga gak inget mungkin tiap menit ada lagi kripto baru nah ini adalah suatu tanda petik mau dijadikan currency yang independent people's money disebut people's money ini adalah masyarakat siapa regulatornya bahkan penemu bitcoin aja itu saya lupa namanya orang Jepang nama Jepang orangnya gak ada yang tahu sampai sekarang pun gak ada yang tahu itu yang menemukan bitcoin nah jadi non-regulated at all based on supply dan demand kalau currency negara-negara itu biasanya yang tadi ya government currency itu biasanya regulated jadi pemerintah bisa melemahkan bisa mengurangkan meskipun banyak permintaan harusnya nilainya naik tapi dia bilang enggak gue mau lemahkan dia banjirin turun nilainya nah itu yang menyebabkan orang menganggap tidak fair tidak sesuai supply and demand sebab itu ada yang namanya cryptocurrency ini people's money nah ini tergantung supply and demand jadi berapa banyak yang mau butuh currency crypto itu berapa banyak yang mau jual berapa banyak yang beli harga tercipta karena itu nah uniknya hati-hati ini crypto ini dilakukan biasanya di exchanger di Indonesia ada 13 kalau saya 10 sampai 13 exchanger terus di luar negeri ada namanya coinbase ada namanya Kraken ada namanya Binance wah banyak juga nah itu exchanger international exchanger mereka itu melakukan bisa menjadi platform untuk sell and buy kalau kita dalami di setiap negara setiap negara itu punya exchanger yang berbeda-beda dan kalau Anda lihat sekarang di Indonesia ada 13 exchanger coba at the same time Anda lihat pricingnya beda jadi belum ada satu pricing yang universal perbedaannya bisa bisa cukup signifikan meskipun gak akan terlalu jauh sih gak juga tetapi tidak seperti gold ataupun currency seperti rupiah dollar dollar yang itu at anytime harganya segitu nah crypto ini at the same time harganya bisa beda-beda meskipun dalam hal waktu adanya arbitrase maka ini menjadi mendekati juga jadi ini adalah crypto saya jelaskan supaya jelas nah masalah BCA mau invest di crypto atau enggak gini ada satu peraturan di Indonesia so far bahwa crypto itu hanya boleh untuk investasi tidak boleh seperti Elon Musk Elon Musk sempat mengumumkan Tesla mobil Tesla bisa dibeli dengan Bitcoin dan kalau Anda ke US banyak sekali banyak sekali perusahaan-perusahaan istilahnya seperti apa ya kalau saya tidak salah seperti model McDonald KFC model-model gitu fast food restoran mereka terima loh Anda bisa bayar dari gadget Anda Anda bayar dengan crypto transaksi dibayar dengan crypto nah itu enggak boleh di Indonesia prohibited kalau kita mau beli crypto boleh belinya di exchanger dan itu di hold di sana ya itu bisa atau bisa langsung di luar negeri di Binance atau di mana whatever itu enggak dilarang tetapi kalau Anda lakukan untuk payment saya mau bayar utang saya dengan Bitcoin dengan Ethereum dengan BNB itu so far enggak boleh jadi bank juga mengandalkan sikap bahwa pada saat selama ini kita belum belum boleh maka kita tidak bisa menerima simpanan dalam bentuk crypto ya jadi dan kita juga enggak bisa menjual crypto itu ya yang mau beli crypto harus ke exchanger ya jadi so far itu bahwa kalau nanti kemudian hari ya berkembangnya waktu kita enggak tahu apakah memang diperkenankan tentu kita harus ikuti ya karena memang keinginan daripada milenial banyak masuk ke produk produk seperti ini ya kalau tidak salah katanya saya juga enggak tahu saya baca di berita juga peredaran crypto di Indonesia sudah 370 triliun bukan jumlah yang sedikit itu cukup besar 370 triliun itu ada beberapa bank kecil saiznya itu berapa bank digabung itu enggak sampai 370 triliun gitu ya jadi ini cukup signifikan jumlahnya nah itu merupakan investasi bukan untuk payment jadi kira-kira penjelasan saya demikian terima kasih Pak oke terima kasih Pak Yahya sebenarnya banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan juga dari pendengar ya tapi mungkin tidak bisa dijawab di sesi ini nanti kita akan upayakan coba cari cara supaya bisa dijawab juga oleh Pak Yahya di tengah kesibukan beliau tentu saja tapi ngomong-ngomong Pak di tengah kesibukan Bapak ini sebenarnya ada juga pertanyaan ini tentang keluarga bagaimana Bapak bisa membagi waktu dengan keluarga di tengah kesibukan Bapak mengurusi bank besar ketiga di Indonesia ini ada tips Pak terima kasih ya saya menganut yang namanya prinsip keseimbangan ya jadi ya kita tidak boleh kerja-kerja-kerja terus ya memang kerja harus wajib ya pada saatnya kita harus kerja betul-betul serius ya tapi jangan lupa namanya management itu kan ya manage through other people jangan semua juga kita yang kerjain dari A sampai Z nggak mungkin dan saya mungkin lebih bodoh dari anak buah saya mereka orang lapangan mereka lebih pintar dari saya saya hanya bisa memanage mengatur membuat strategi that is my job bukan mengatur detail-detail kering-kering kecil-kecil ya nah ini yang harus dibedakan jadi namanya kerja dua ya kita kerja secara langsung menangani all the things atau kita memikirkan strategi menjaga hubungan baik dan mengatur bagaimana kita mengelola bank ini secara keseluruhan secara helicopter of view ya bukan secara detail kita kerjain satu-satu ya nggak mungkin Pak ya maka itu BCA saya punya 60 ribu karyawan nih termasuk ada 10 anak perusahaan termasuk outsourcing total itu ada 60 ribu ya karyawan yang diberdayakan ya kalau nggak ada 60 ribu ini matilah saya nggak mungkin kan kerja sendiri nah atas dasar itulah saya coba membagi waktu membagi waktu untuk keluarga untuk Tuhan untuk pergaulan dengan teman untuk badan saya sendiri untuk kesehatan juga harus ada waktu Pak kalau nggak waduh mana itu jadi itu apalagi waktu COVID-COVID itu ya kan kita mesti menjaga stamina saya harus berang saya harus golf saya harus cross trainer ataupun olahraga yang kontinu untuk menjaga aktivitas jadi kita hidup ini harus balance harus mengatur waktu saya sediakan untuk itu ini juga ada pertanyaan dari Pak Satrio dan Pak Wijayanto mungkin hampir mirip saya gabung aja kira-kira bisnis yang prospektif di tahun depan itu apa Pak kalau Pak Wijayanto secara spesifik menanyakan soal dunia properti seperti apa mungkin Pak Yahya punya pandangan ya bagus sekali Pak pertanyaan jadi gini kalau bisnisnya apa yang bagus ya tadi Anda bisa lihat kan ada yang hijau ada yang ungu ada yang kuning ya mana itu yang hijau itu pasti itu yang tekuni pasti itu yang cepat recovery khusus properti nah ini saya boleh sampaikan properti itu kalau saya boleh katakan adalah suatu bisnis in the tail of the dragon dragonnya itu adalah ekonomi kalau ekonominya hidup berkembang si ekor ini akan ngikut tailnya ini akan ngikut waduh akan galak sekali kan coba kalau lihat naga misalnya naga itu kalau dia lagi sibuk itu tailnya juga akan bisa pantulannya bisa lebih sibuk nah ini yang terjadi pada saat booming commodity 2009 sampai 2014-2015 kenapa itu dolar mengalir masuk properti itu naik kenapa karena buying power itu bagus kemudian bisnis CPO bisnis batubara itu bagi para pengusaha batubara dan CPO itu seperti mendapatkan apa ya gampang sekali mendapatkan uang sehingga mereka tuh invest invest dan jangan lupa property market itu ada tiga satu adalah orang yang beli untuk kepentingan sendiri ini pasangan pasangan muda pasangan-pasangan yang tinggal di rumah mertua selama PPKM waduh jadi kan ya gimana ya katanya ada yang gak cocok lah gitu kan nah ini atau yang udah diusir malah sama mertua mau gak mau cari rumah kan harus hidup terpisah harus punya rumah sendiri ini satu real kebutuhan atau katakan dia promosi dari rumah 200 menjadi pengen beli yang 300 rumah tumbuh gitu ya ya bukan rumah tumbuh sih ya ya mau ke rumah gini ini kebutuhan real nah kedua adalah kebutuhan untuk investasi ya kita dulu ada suatu Pameo mengatakan beli properti gak ada matinya karena one day harga akan naik plus Anda bisa sewain rental gampang dapet duit ya dibandingkan bunga bank atau obligasi atau apa kalah jauh ini kebutuhan kedua investasi ketiga adalah mereka bisa menyekolahin propertinya dia udah beli propertinya udah punya tujuan investasi ini kan nganggur ya katakan tersewa ini kalau digadaikan di bank dijaminkan ke bank dia dapat kredit bunga KPR kadang-kadang murah banget kan dibandingkan bunga kredit untuk bisnis bunga kredit mungkin 9% 10% sampai 12% kalau KPR itu bisa sampai di bawah 7 ini lagi promosi sekarang BCA 4,5% promosi nah mereka gak dua bukan di refinance istilahnya jadi ada tiga kebutuhan nah kita analisa yang pertama itu sampai sekarang pun tetap kebutuhan akan rumah memiliki rumah sendiri pasti tetap ada yang kedua banyak yang bercucur air mata kenapa cari rental kosong melompong yang beli apartemen harus bayar service charges penghuninya gak ada juga ya bukannya dapat untung buntung karena bayarin service charges ini kenyataan ya fakta lalu yang ketiga tadi refinancing uang bisnisnya gak ada mau di apa mau nambah pinjaman lagi yang sekarang aja udah berat kalau boleh lunasi semua pinjaman selesai gak mau pinjam lagi jadi properti itu kalau dikatakan sudah tinggal 35 sampai 50% kebutuhan properti yaitu yang real buyers nah itu menyebabkan tadi di ekor ekonomi ekonominya belum bergerak besar maka ini akan berat it takes time kalau ekonomi kita mulai membaik mereka properti mungkin 1-2 tahun kemudian baru bergerak ya jadi masih perlu waktu untuk itu jadi saya gak berani terlalu optimis masih perlu waktu untuk properti kita kembali seperti normal lah jangan harapkan seperti 2014 11 itu 11-12 itu luar biasa booming property property ya pada saat itu kalau orang mau beli rumah itu gak nanya malah berani bayar lebih tinggi lebih tinggi broker yang senang banget ya saat ini terbalik orang sedih banget mau jual rumah gak ada yang nawar nawar harganya rendah banget sedih sedih banget jadi itu Pak jadi properti itu ingat tale of the business bisnis dulu harus berkembang baru properti gak ada properti mendadak bisa booming tanpa makro bisnisnya bagus gak ada pasti itu tale of the business makasih Pak Yahya untuk jawabannya ini menarik bahwa ternyata properti itu adalah ekor dari pergerakan bisnis yang lebih besar lagi gitu ya baik sayang sekali memang waktu kita terbatas Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar financial kali ini tapi tentu saja di sore hari ini kita belajar sesuatu dari Pak Yahya setiap maja ya tadi kalau kita melihat paparan dari Pak Yahya itu nadanya itu optimis selalu melihat peluang dan saya meyakini bahwa ini bisa muncul karena dari hati yang bersyukur tadi bersyukur lalu bisa melihat tangan Tuhan bekerja di setiap hal dalam kehidupan kita dan disitu terbuka peluang-peluang yang bisa kita lakukan secara kreatif untuk meresponnya tapi sebelumnya mungkin para partisipan yang hadir di webinar ini bahwa ini adalah serial rangkaian dari webinar yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Yasky dan seperti apa next-nya saya akan putarkan satu video berikut ini ini adalah serial rangkaian dari webinar yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Yasky dan seperti apa next-nya saya akan putarkan satu video berikut ini sahabat Yasky dan hardliners jangan lewatkan sesi webinar selanjutnya sesi kedua 16 Oktober 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema Growing Healthy and Wealthy from Christian Prospective dengan pembicara Handi Irawan, CEO Frontier membawa keluarga Kristen memahami bagaimana pertumbuhan sehat dan kaya dari perspektif Kristen bukan sekedar dari materi semata sesi ketiga Sabtu 23 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema The Essence and Family Building Bulls dengan pembicara Ibu Charlotte Priyatna MPD Ketua Yayasan Atalia Kilang mengajak kita untuk mengerti apakah tujuan utama kehidupan keluarga bagaimana membawa anak-anak yang Tuhan percayakan dari proses anak yang bertanggung jawab menjadi pribadi yang mandiri sesi keempat Sabtu 30 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema Busy but not noisy to overcome family problem dengan pembicara Dr. Julianto Simanjuntang Chairman LK3 tema ini akan mengajak kita untuk membedah bagaimana keluarga boleh ribet hadapi persoalan tetapi jangan ribet supaya bisa dapatkan solusi yang paling efektif dan produktif sesi kelima hari Sabtu 13 November pukul 10 waktu Indonesia Barat Smart Financial Strategy and Lifestyle in the New Normal Era dengan pembicara Arga J. Karo-Karo praktisi keuangan dan investasi mengajak keluarga membangun strategi keuangan dan gaya hidup memasuki era normal yang baru Sesik 6 Sabtu 11 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan mengangkat topik Unshackable Strength and Endless Hope dengan pembicara Pendeta Yaakob Susabda PhD memberikan penguatan iman yang mengingatkan kita bahwa di atas sana ada kekuatan yang tidak tergoncangkan yang bisa memberikan pengharapan yang tidak berkesudahan bagi kita semua untuk informasi dan pendaftaran silahkan kunjungi website yaski.go.id dan heartline.go.id atau hubungi Humas Yaski di 0822-7300-00000 Saudara sekalian saya percaya saudara harapkan waktu ini kalau bisa lebih panjang lagi dan kita sudah menikmati bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Yahya dengan cara yang begitu komunikatif dan inspiratif dan terbukti dengan ada puluhan pertanyaan yang tidak mungkin kita bisa jawab karena waktu yang terbatas tapi kita percaya ada kesempatan-kesempatan lain yang menanti ke depan kalau Tuhan izinkan dan pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yahya yang telah menyediakan waktu yang berharga dalam bentuk pemberian satu plakat sebagai wujud terima kasih kami dan terus terang ini tentu tidak sebanding dengan waktu Pak Yahya yang begitu berharga tetapi kami bersyukur untuk kesedihan beliau untuk boleh mengisi acara ini baik, terima kasih untuk Anda Bapak Ibu semua yang berkenan hadir mengikuti sampai tuntas webinar kita kali ini dan juga sekali lagi terima kasih untuk Presidir BCA Dr. Andes Yahya Syiat Maja yang berkenan juga memberi pencerahan kepada kita terkait dengan ekonomi makro dan juga tips bagaimana kita bisa survive dalam situasi pandemi ini saya juga pamit undur karena kita akan ketemu lagi tentu dalam sesi-sesi berikutnya webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Yasky dan juga Heartland Network Keep on Growing Never Give Up kita akan ketemu lagi tentu dalam sesi-sesi berikutnya webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Yasky dan juga Heartland Network Keep on Growing Never Give Up 100.6 Heartline FM More Than Radio Our Best Program Follow our Instagram At Heartline FM Follow our Facebook Heartline FM 100.6 Subscribe Heartline Radio, radio nomor satu yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia. Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline aktif dalam menyelenggarakan acara untuk pembekalan kepada orang tua dan anak-anak. Selama tahun 2016 sampai 2017, Heartline mendapatkan dua penghargaan. Penghargaan Nobel Media sebagai radio yang peduli dengan perempuan dan anak dan juga penghargaan kepada radio peduli anak bersama Komnas Perlindungan Anak. Mari bergabung bersama Heartline Radio dalam memperkokoh keluarga Indonesia. Terima kasih, Radio Heartline Radio. Terima kasih, ya. Radio peduli anak-anak. Terima kasih semuanya, Tim. Sahabat Yasky dan Heartliners, jangan lewatkan sesi webinar selanjutnya. Sesi kedua, 16 Oktober 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema Growing Healthy and Wealthy from Christian Prospective dengan pembicara Handi Irawan, CEO Frontier. Membawa keluarga Kristen memahami bagaimana pertumbuhan sehat dan kaya dari perspektif Kristen bukan sekedar dari materi semata. Sesi ketiga, Sabtu 23 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema The Essence and Family Building Bulls dan pembicara Ibu Charlotte Priyatna MPD, Ketua Yayasan Atalia Kilang. Mengajak kita untuk mengerti apakah tujuan utama kehidupan keluarga. Bagaimana membawa anak-anak yang Tuhan percayakan dari proses anak yang bertanggung jawab menjadi pribadi yang mandiri. Sesi keempat, Sabtu 30 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema Busy But Not Noisy To Overcome Family Problem dengan pembicara Dr. Julianto Simanjuntan, Chairman LK3. Tema ini akan mengajak kita untuk membedah bagaimana keluarga boleh ribet hadapi persoalan, tetapi jangan ribut supaya bisa dapatkan solusi yang paling efektif dan produktif. Sesi kelima, hari Sabtu 13 November pukul 10 waktu Indonesia Barat Smart Financial Strategy and Lifestyle in the New Normal Era dengan pembicara Arga J. Karo-Karo, praktisi keuangan dan investasi, mengajak keluarga, membangun strategi keuangan dan gaya hidup memasuki era normal yang baru. Sesi keempat, Sabtu 11 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan mengangkat topik Unshackable Strength and Endless Hope dengan pembicara Pendeta Yaakob Susabda, PhD memberikan penguatan iman yang mengingatkan kita bahwa di atas sana ada kekuatan yang tidak tergoncangkan yang bisa memberikan pengharapan yang tidak berkesudahan bagi kita semua. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan kunjungi website yaski.co.id dan hardline.co.id atau hubungi Humas Yasky di 0822-7300-0936 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!